Assalamualaikum, masih melanjutkan perjalanan saya di Sumatera Utara. Kali ini, kota yang bela singgahi adalah Brastagi. Ini merupakan kota terbesar kedua di dataran tinggi Karol setelah kota Kaban Jahe. Brastagi juga merupakan salah satu kota wisata yang populer di Sumatera Utara lho. Berada di dataran tinggi yang diapit dua gunung aktif, yaitu Gunung Sinabung dan Sibaya, membuat Brastagi sangat cocok untuk menghasilkan buah dan sayur yang segar. Dan Brastagi merupakan produsen utama di Sumatera Utara. Yap, destinasi pertama saya di Brastagi ialah Pasar Buah. Karena terkenal dengan buah-buahan dan sayur-sayurannya, saya jadi perasaran deh untuk mampir ke pasar ini. Begitu memasuki pasar ini, beragam buah dan sayur tersedia yang membuat saya tak sabar ingin membeli dan mencicipi. Ada pasangan, ada markisa juga, terus ada mangga sisu juga. Kalau ini buah pepino, ini adalah buah persilangan antara buah pir sama buah melot. Dan khasiatnya itu banyak banget untuk kolesterol, diabetes. Dan masih banyak lagi ya buah khasiat lainnya ya bu ya? Untuk kesehatan. Bu, saya beli ya bu, sekilo. Soal kualitas dan rasa, jangan khawatir. Buah di sini rata-rata dalam kualitas yang baik karena dipetik langsung dari kebunnya. Selain sebagai roda ekonomi warga kota Brastagi, pasar ini sudah menjadi ikon kota di mata para usatawan. Gak heran banyak usatawan lokal maupun macar negara mampir ke pasar buah ini. Pasar buah Brastagi ini sudah berumur lebih dari 200 tahun lho. Dan dulunya menjadi pusat perdagangan hasil pertanian zaman kolonial Belanda. Sebelum menjadi pasar buah Brastagi, dulunya pasar ini hanya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari layaknya pasar tradisional pada umumnya. Namun sering berkembangnya kota Brastagi, lambat laun pasar ini pun juga mengalami transformasi menjadi pasar buah sekaligus sebagai ikon wisata di wilayah berjuluk kota Markisa. Selamat menikmati pemandangan ini panoramanya. Nah, salah satu tempat untuk menikmati pemandangan indah Brastagi adalah di Bukit Gundaling ini. Sekarang saya ingin mencoba sensasi lain. Naikuda ataupun naik sado menjadi atraksi wisata yang banyak diminati pendatang yang berkunjung ke Gundaling Brastagi. Let's go! Hawa sejuk bergunungan dengan panorama yang indah serta kawasan berbukit menjadikan Gundaling sebagai salah satu usata favorit usatawan. Tapi kebanyakan usatawan lebih memilih naik kuda tunggang dibandingkan menaiki sado. Selain alasan bisa menikmati hawa sejuk langsung, pengunjung juga bisa merasakan nikmatnya pendugang kuda layaknya seorang pendugang kuda profesional. Bagaimana Bel? Sudah puas naik kudanya. Wah, seru banget Bang. Pemandangannya keren banget lagi. Bagaimana kita lanjut naik pemandangan sejuk kuda? Wah, bagus tuh. Saya juga penasaran prosesnya gimana. Yuk. Kita lanjut ya. Yuhuuu, sekarang saya ke tempat pemerasan susu kuda. Sama seperti hewan ternak lainnya, susu kuda juga baik untuk kesehatan tubuh. Susu kuda dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit ginjal, dekimia, darah tinggi dan rendah, serta beberapa penyakit kronis selainnya. Karena sulit dihasilkan, maka harga satu botol susu kuda ini dihargai 100 ribu rupiah. Kali ini saya benar-benar memahami ayat di Al-Quran bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki banyak manfaat, termasuk kuda ini. Masya Allah.